Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 21 menghina Secara logis, tidak ada yang salah dengan kejadian ini, tetapi Charles G. tidak menyukainya. Tidak masalah apakah melakukannya dengan benar atau salah, itu tidak masalah. Tidak peduli trik apa yang ingin kamu mainkan, tetapi lebih baik jujur. Charles G. berkata dengan ekspresi sombong, Kamu mungkin tidak tahu, ketua sia dari Dewan Perdagangan Provinsi telah memeriksa perusahaan kami. Dan pada dasarnya setuju kami bergabung dengan Dewan Perdagangan. Ketika memasuki Dewan Perdagangan Provinsi sebagai perwakilan perusahaan, apakah menurutmu kamu memiliki beberapa hari bahagia lagi? Ini adalah hari-hari terakhirmu untuk meraih kesempatan untuk menjadi bebas. Kamu harus memanfaatkannya, yiem. Nova G. mengerutkan kening, dia tahu cabang perusahaan ingin bergabung dengan Dewan Perdagangan Provinsi, dan dia juga mengerti apa arti sumber daya Dewan Perdagangan bagi perusahaan. Secara umum, perwakilan Dewan Perdagangan dipegang oleh penanggung jawab perusahaan. Tetapi perusahaan keluarga G. selalu diwakili secara langsung. Dulu Nova G. tidak ingin bertarung, tetapi Charles G. mengendalikan seluruh proses, dia tidak diizinkan untuk ikut campur sama sekali. Sama seperti Howard Sia datang ke perusahaan untuk menyelidiki hari ini, dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Hal ini menunjukkan bahwa keagungan seorang yiem tidak hanya tidak layak untuk disebutkan di depan orang ini, bahkan direktur setingkat di bawahnya juga menentangnya. Setelah Charles G. menjadi perwakilan Dewan Perdagangan, dia dapat menggunakan sumber daya di sana untuk menyebabkan gangguan serius pada Nova G. dan memberikan alasan langsung untuk memecatnya. Seorang yiem yang bahkan tidak bisa memasuki Dewan Perdagangan, tentu saja tidak memiliki wakil mener yang merupakan perwakilan Dewan Perdagangan. Alasan ini sangat memadai. Melihat ekspresi muram Nova G., Ekspresi kemenangan Charles G. di wajahnya menjadi semakin kuat. Jangan khawatir. Aku akan memohon kepada para direktur dan memberimu jalan keluar. Saat itu, aku akan membantumu bekerjalah baik-baik. Posisi wakil menir tetap untukmu. Setelah itu, Charles G. berbalik dan berjalan keluar. Ketika dia melihat Robert Hwo duduk di sana sambil minum kopi, dia melangkah sedikit dan bertanya, Siapa kamu? Robert Hwo meletakkan cangkir kopi dan berdiri dan berkata, Aku sopir menir G., sa. Oh oh, kamu orang yang membuat banyak lelucon saat pertama kali bergabung dengan perusahaan. Dengar-dengar bukannya kamu minum terlalu banyak dan terjatuh, lalu tidak masuk kerja selama berbulan-bulan. Kata Charles G., menoleh ke belakang dan berkata dengan nada mengejek, Dia berkata kepada Nova G., Kalau aku tidak salah ingat, ini sepertinya suami teman sekelasmu, kan? Tampaknya menir G. masih memiliki orang yang sangat setia. Tetapi kamu bahkan berani mempekerjakan sampah seperti ini, Sungguh pekerjaan yang jelek, Kalau seperti ini, Akan semakin sulit menjelaskan pada para direktur. Setelah itu, Charles G. berjalan langsung ke Robert Hwo, Dan ketika dia sampai padanya, Dia berkata dengan ekspresi menghina, Sangat memalukan bagi seorang pria untuk menggantung hidup pada wanita, Minggir. Mendorong Robert Hwo pergi, Charles G. berjalan ke pintu dengan arogan dan berhenti lagi. Oh iya, perusahaan akan mengundang ketua Sia untuk makan malam pada siang hari. Sebagai Yem, apakah kamu ingin datang dan bergabung dengan kami? Ingatlah untuk berpakaian bagus. Meskipun kamu tidak dapat mempertahankan posisi, Kamu dapat berkemas dan tampil lebih baik. Mungkin ada seseorang yang benar tentang hal itu. Kamu juga bisa menambahkan beberapa sekutu lagi ke keluarga J kita. Kalian para wanita keluarga cabang awalnya seharusnya melakukan ini, Jadi mengapa repot-repot memperjuangkan hal-hal yang bukan milikmu? Charles G. tertawa keras, pergi dengan semakin sombong. Nova G. gemetar karena marah, Kata-kata terakhir Charles G. benar-benar adalah penghinaan. Tidak hanya menghinanya secara pribadi, Tetapi juga menghina seluruh keluarga cabangnya. Jika tidak bisa menjadi Yem, Dengan siapa dapat menemukan sekutu untuk keluarga J, Dalam hal ini, Nova G. tidak sabar untuk menendang orang ini sampai mati. Tapi Charles G. benar, Dalam pertarungan antara inti dan cabang, Cabang selalu menjadi yang paling menderita. Karena kekuatan terbesar selalu berada di tangan keluarga inti. Tidak peduli seberapa keras keluarga cabang bekerja, Itu hanya untuk menghindari masalah sebanyak mungkin. Sedangkan untuk wanita keluarga cabang, Sebagian besar digunakan untuk pernikahan, Dan dapat menemukan pria yang sederajat, Dan bis dianggap keluarga inti sudah beberapa kasih. Nova G. telah melihat terlalu banyak hal seperti itu sejak kecil. Dia ingin mengubah semua ini, Tetapi sekarang tampaknya sangat sulit. Setelah bekerja sangat keras untuk waktu yang lama, Sangat sibuk setiap hari sehingga bahkan tidak punya waktu untuk tidur. Bagaimana dengan Charles G.? Dia hidup bebas minum-minum dan makan enak. Pada akhirnya, Usahanya sendiri bukanlah tandingannya dengan makan-makan bersama orang bermarga sia itu. Tinju terkepal, Wajah Nova G. membiru, Dengan keinginan untuk menghancurkan semua yang ada di kantor. Pada saat ini, Robert Hua membuka mulutnya dan berkata, Jika bisa mendapatkan perusahaan dagang Dong Lai, Tingkat ini seharusnya tidak terlalu sulit dilewatkan. Adapun kerugian yang melekat pada status, Itu tidak dapat diubah. Nova G. menetapnya dengan wajah jelek dan berkata, Kali ini aku mendapatkan perusahaan dagang Dong Lai, Bagaimana dengan lain kali? Selama dia adalah perwakilan dari Dewan Perdagangan, Tidak peduli betapa keras aku bekerja, Itu akan sia-sia. Kamu tidak mengerti apa-apa? Apa kamu layak mengejariku? Jika kamu memang bisa, Mengapa kamu tidak memukulnya ketika dia mengejemumu sampah? Dasar pengecut? Ada garis permainan yang menurutku sangat menarik. Jika kekerasan bisa mengakhiri masalah, Itu tidak ada artinya. Robert Hua tidak marah karena penolakan Nova G. Dan wajahnya tetap tenang, Pukulan padanya tidak akan menyelesaikan apapun. Hal-hal seperti itu hanya akan membawaku ke dalam masalah tanpa akhir. Ada banyak cara untuk menjatuhkan seseorang, Lebih efektif daripada tinju. Misalnya, Nova G. mencibir, Selama dia adalah perwakilan dari Dewan Perdagangan, Aku pasti akan diberhentikan. Sudah tidak ada jalan lagi, Kamu berbicara banyak seperti ini, Ada cara apa untuk mengakhiri ini? Kalau tidak bisa, Tolong tutup saja mulutmu. Bagaimana kalau aku bisa melakukannya? Tanya Robert Hua. Jika kamu bisa melakukannya, Aku akan menyetujui apapun yang kamu minta. Termasuk menjadikanku CEO. CEO itu tidak mungkin, Kata Nova G. dengan marah. Robert Hua tertawa. Mengatakan, Oke, simpan saja permintaannya dulu. Kedengarannya kamu benar-benar bisa melakukannya. Nova G. bergumam. Robert Hua juga tidak menganggapnya serius, Hanya berkata, Sebelum ini, Kamu benar-benar perlu mengoreksi diri sendiri. Terutama suasana hati dan ekspresimu. Yang akan kamu jumpai nanti adalah Howard Sia. Bisakah ini mempertahankan posisimu sebagai IM? Jika kamu tidak meninggalkan kesan yang baik pada tokoh besar ini, Kamu akan kehilangan lebih dari setengahnya terlebih dahulu. Tidak ada yang perlu dikoreksi, Tidak peduli bagaimana aku melakukannya. Mustahil untuk melawan Charles G. Nova G. tampak tidak tertarik. Meski sedikit berkecil hati. Tetapi sebelum menghadiri makan siang, Dia masih berusaha membuat ekspresinya terlihat lebih tenang, Seperti yang disarankan Robert Hua. Terlepas dari hasil akhirnya, Nova G. berharap meski kalah, Dia akan kalah terhormat. Dua jam kemudian, Robert Hua dan Nova G. meninggalkan perusahaan dengan mobil dan menuju tempat makan. Begitu sampai di depan pintu hotel, Ponsel Nova G. berdering. Setelah menerima, Dia mengucapkan beberapa patah kata, Dan nadanya berangsur-angsur berubah. Robert Hua bisa melihat dari kaca spion, Dia jelas berjuang untuk menahan kegembiraan. Benar saja, Setelah menutup telepon, Nova G. tidak sabar untuk berkata kepada Robert Hua, Pihat perusahaan dagang Dong Lai berkata, Karena ada masalah dengan rantai modal di siang jiang, Kami perlu menunda pembayaran untuk beberapa hari, Jika kami bersedia menawarkan harga yang sama dengannya, Bisa dijual ke kita dulu. Kamu tidak menyetujuinya, kan? Tanya Robert Hua. Tidak, Apa menurutmu harus setuju? Nova G. bertanya dengan ragu-ragu. Padahal, harga itu harga rata-rata dan bukan kerugian. Robert Hua menggelengkan kepalanya dan berkata, Tentu saja aku tidak setuju. Jika harganya bagus, bagaimana bisa diubah? Kamu bisa memberitahu mereka karena pembelian awal tidak lancar. Perusahaan sudah berniat untuk bekerja sama dengan dua pemasok yang dihubungi Charles G. Dan katakan harga kalian sebelumnya. Bahkan jika mereka ingin menjual padamu dengan harga ini, Kamu tidak punya alasan untuk membujuk para eksekutif perusahaan. Maksudmu, meminta mereka menurunkan harga. Nova G. segera bereaksi, Tetapi bertanya dengan prihatin, Tapi harganya sudah 10% lebih rendah dari harga pasar. Aku khawatir pihak mereka tidak akan menyetujui penurunan harga. Terima kasih telah menonton!